Rapor merah dalam neraca perdagangan mewarnai kinerja ekonomi kita tahun lalu. Jumlahnya mencapai 8,57 miliar rupiah. Ini mengakhiri tren surplus yang ditunjukkan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dari tahun 2015. Sebagian ekonom menyebut ini kinerja terburuk selama ada pencatatan tentang data ekspor dan impor Indonesia. Di awal tahun 2019, secara bulanan negeri kita kembali mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 1,16 miliar dolar Amerika. Bulan kedua, pemerintah sanggup mengembalikan keadaan saat membuat biru neraca perdagangan. Pada Februari lalu, Indonesia surplus sebesar hampir 330 juta dolar Amerika. Itu berarti total nilai ekspor Indonesia lebih besar ketimbang impor. Bulan berikutnya, Maret 2019 surplus bertambah menjadi 540 juta dolar Amerika. Tapi kinerja kincelong itu hanya bertahan 2 bulan. Di bulan politik April 2019 dan sebulan sebelum Ramadan, rapor neraca perdagangan kembali merah mencapai 2,5 miliar dolar Amerika. Mengapa neraca perdagangan kita di bulan April begitu besar? Menurut Kementerian Perdagangan, ini kombinasi dua faktor. Pertama, ekspor turun karena imbas permintaan global yang turun, dan kedua karena neraca perdagangan minyak dan gas tekor. Tekornya mencapai 1,49 miliar dolar Amerika, atau naik 3,75 kali lipat dibandingkan defisit neraca perdagangan migas bulan Maret 2019. Dalam kasus April, Wakil Menteri ASDM, Archandra Tahar, menjelaskan impor BBM di bulan April naik untuk menjaga stok di bulan Ramadan dan Lebaran. Pemerintah menginginkan stok BBM terutama jenis premium aman. Masuk akal, sebab di masa arus mudik dan arus balik, volume kendaraan bakal membludak di tol seperti Transjawa. Secara tahunan, lampu merah menyangkut neraca perdagangan menyala sejak tahun 2018. Saat itu, Indonesia mengalami defisit hingga 8,57 miliar dolar Amerika. Ini lebih dari dua kali lipat defisit terburuk di masa SBY tahun 2013, yaitu sebesar 4 miliar dolar Amerika. Di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Dodo, Indonesia mencetak surplus sebesar 7,67 miliar dolar Amerika. Di tahun berikut, 2016, angkanya naik menjadi 9,53 miliar dolar Amerika. Pada 2017, tren kenaikan bertahan, bahkan melompat menjadi 11,84 miliar dolar Amerika. Cuma setahun sebelum pemilu serentak 2019, kita tekor hingga 8,57 miliar. Artinya, Indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Masa keemasan minyak telah berlalu. Sekarang, Indonesia harus impor untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri yang semakin membengkak. Besarnya impor membuat neraca perdagangan minyak dan gas defisit. Tekornya neraca perdagangan migas ini telah terjadi sejak 2002 di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Megawati Soekarno Putri pada 2013 atau tahun terakhir kepemimpinan SBY. Tekor gara-gara migas mencapai 12,6 miliar dolar Amerika Serikat. Di masa susilomba bangi dayono, Indonesia mengobrol subsidi BBM sehingga dana APBN banyak tersedot. Di tahun 2015, saat Jokowi-JK memimpin, besar defisit itu bisa dikurangi hingga separuhnya, yaitu 6 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi hanya tiga tahunan, Jokowi sanggup mengerem defisit dalam satu digit. Pada 2018, defisit neraca perdagangan migas melonjak menjadi 12,4 miliar dolar Amerika Serikat, naik 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya, impor migas pada 2018 mencapai 29,8 miliar dolar AS, naik tajam hingga 22,6 persen dibandingkan tahun 2017. Untuk mendekat impor minyak, pemerintah menggalakan program B20. Ini tak lain adalah program yang mengintensifkan penggunaan minyak lapas sawit sebagai bahan campuran solar atau biodiesel. Karena komposisinya 20 persen dari CPO dan 80 persen solar, maka disebutlah sebagai B20 atau biodiesel dengan campuran bahan nabati sebesar 20 persen. Sejak 1 September 2018, pemerintah tak hanya mewajibkan program B20 kepada usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum, transportasi non-PSO, serta industri dan komersial, melainkan ke semua sektor. Pada kuartal pertama tahun 2019, kebijakan ini menurut BPS sanggup mendekan impor migas hingga 28,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Hingga pertengahan April, pemerintah mengklaim realisasi penerapan B20 telah menembus 99 persen. Kebijakan ini akan dilanjutkan dengan B30 hingga B100 secara bertahap. Bukan hanya neraca perdagangan yang defisit, neraca transaksi berjalan juga mengalami defisit. Di tahun terakhir, pemerintahan SBY yaitu 2014, defisit menembus 25 miliar dolar AS atau 3 persenan dari produk domestik bruto. Neraca transaksi berjalan merupakan alat ukur perdagangan. Ini mencakup transaksi barang, jasa pendapatan dari faktor produksi hingga transfer uang. Jika sebuah negara mengalami defisit transaksi berjalan, berarti negara tadi membutuhkan modal atau aliran finansial untuk membiayai defisit. Negeri kita dibebani masalah ini sejak tahun 2011. Di masa Presiden Jokowi, defisit transaksi berjalan atau current account deficit sebetulnya telah turun signifikan. Pada 2015 contohnya, besar defisit turun menjadi 17,5 miliar dolar atau 2 persen terhadap PDB. Lalu turun lagi menjadi 16,3 miliar dolar AS di tahun 2016 dan sedikit naik di tahun 2017. Tapi setahun sebelum tahun politik, besar defisit membengkak hampir dua kali lipat menjadi 31 miliar dolar AS. Ini setara 2,98 persen terhadap PDB. Ekspor bagaimanapun adalah mesin pendorong pertumbuhan. Negeri kita tak bisa hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBN. Besarnya defisit neraca perdagangan bagaimanapun telah memberi andil atas belum memuaskannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK, ekonomi cuma tumbuh 4,88 persen. Kinerja ini lalu membaik menjadi 5,03 persen dan 5,07 persen pada tahun 2016 dan 2017. Pada 2018 lalu, ekonomi tumbuh lebih baik menjadi 5,17 persen. Tapi di kuartal pertama 2019, pertumbuhan ekonomi turun lagi menjadi 5,07 persen. Memang ada faktor eksternal yang membuat ekonomi kita terpaku di level 5 persenan. Misalnya ketidakpastian ekonomi global serta belum surutnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.